Intro Inilah keceriaan yang terpancar dari puluhan anak-anak saat mengikuti lomba permainan tradisional di lapangan minggiran kemantren Mantri Jeron, kota Yogyakarta Acara ini digelar untuk memperingati Hari Anak Nasional dengan kegiatan yang bertajuk Gebu Laming atau gelaran buku di lapangan minggiran Tujuan lomba tradisional ini guna mengenalkan permainan tradisional yang kini mulai ditinggalkan oleh anak-anak Pada perlombaan kali ini mereka dikenalkan dengan permainan egrang dan bakiak Suasana pun pecah saat lomba egrang berlangsung Peserta yang mengikuti diwajibkan untuk berjalan menggunakan egrang bambu dengan berjalan sejauh 50 meter Keriuhan terjadi saat peserta jatuh dari egrang Pasalnya peserta harus mengejar peserta yang lain berlomba untuk mencapai garis finish Perlombaan bakiak juga tak kalah serunya Di mana peserta lomba bakiak harus berkelopok berjalan bersama 3 orang sekaligus menggunakan sendal yang terbuat dari papan kayu panjang Permainan ini tentunya menggunakan teknik khusus dan kerjasama saat berjalan Kegiatan ini murni hasil swadaya mandiri kelompok dengan harapan anak-anak saat mengikuti lomba dapat berinteraksi, belajar bekerjasama dan dapat meninggalkan gawai sejenak Selain pada perayaan Hari Anak Nasional kegiatan seperti ini dapat ditemui setiap minggu pagi di lapangan minggiran Selain permainan tradisional juga digelar kegiatan literasi di mana anak-anak dapat mengakses buku secara gratis mulai dari buku pengetahuan umum hingga buku dongeng anak Besar harapannya dengan gemar membaca buku maka turut mengembangkan pengetahuan anak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Ya bertepatan dengan Hari Anak Nasional gelaran buku di lapangan minggiran yang merupakan wadah bagi para pekiat literasi di Kementerian Mati Kiron menyelenggarakan festival literasi anak Jadi kegiatan ini harapannya adalah untuk bisa menggerakkan khususnya untuk anak-anak di hari ini untuk bisa mengakrapi dengan buku bersumber dari buku anak-anak bisa mengenal tentang ilmu sehingga mereka bisa berdaya bisa terstimulasi untuk terus berkarya dan semangat untuk belajar kita mulai mendekatkan kembali anak-anak kepada budaya lokal mengenalkan kembali kepada alat-alat permainan tradisional Ya harapannya tentu saja yang pertama adalah bagaimana kegiatan literasi ini bisa menjadi praktek baik yang itu bisa dilakukan menjadi pembiasaan habituasi di kehidupan masyarakat Seni kreatif juga turut meramaikan kegiatan dengan membuat tas kanvas bercorak motif daun dan bunga dengan cara dipukul dengan palu kayu Selain anak-anak para orang tua yang mendampingi juga turut berharap kegiatan di ruang publik yang ramah anak ini dapat tumbuh di daerah lain Bagus sih ini untuk sarana anak-anak mengembangkan kreatifitas terus mereka bisa berinteraksi sosial dengan teman-temannya dengan teman baru pengalaman baru Terus ya disini juga tempatnya tetu tempatnya luas Bagus ini apa acaranya Ya ini bisa mengurangi anak bermain gadget Biasanya kan di rumah enggak ada aktivitas Kalau disini banyak teman-teman yang banyak interaksi mereka jadi lupa gadget banyak hal baru yang bisa mereka pelajari disini Minimnya ruang publik hijau di Yogyakarta menjadi keprihatinan bagi warga masyarakat Oleh sebab itu dukungan dari dinas terkait untuk bisa turut andil dan membantu agar ruang publik dapat dijadikan wahana bermain dan sarana edukasi yang ramah khususnya bagi anak-anak Dari Yogyakarta Bayu Sejati Adi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!